Kita lanjutkan lagi Pemberian Buah Murbay Ini diberi buah murbay Karena buah murbay memiliki Kandungan nutrisi seperti Karbohidrat, protein Vitamin C Vitamin K, kalium Z besi Riboflavin, vitamin E Pospor Kalsium Hingga magnesium Tentunya sangat baik sekali Untuk masa generatif Atau masa pembuahan Oke sahabat kita lanjutkan dulu Memblender Murbay Kita kasih yang banyak Ada daun-daunnya juga Ini tidak apa-apa Kita Bajar aja Eksekusi Halo Pak Darwin Langsung eksekusi Dia tambah mantap Warnanya sahabat Mantap Ini yang menggunakan Biojakalam 68 200 CC Di cabai Kelihatan buah semua Ini sahabat Mantap jiwa Ini sepre Seminggu yang lalu Dan ini calon-calon Buahnya Alhamdulillah Mantap Kelihatan buah semua ini Sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi sahabat Dengan Youtube The Brandal Kebun Oke di video kali ini Saya akan berbagi tip Kepada para sahabatku semua Pada para sahabat petani Di seluruh Indonesia Di depan sahabat ini Ada Namanya buah-buah pisang Ini Sudah tidak Kemakan di Lampung Sahabat Karena di Lampung sendiri Buah pisang Sampai pada matang Di Di Pohonnya Nah disini Saya akan Berbagi tip Kepada para sahabat Untuk membuat POC Khusus buah Nah bahan-bahan apa saja Yang Kita perlukan Di antaranya Ini Saya menggunakan GMA Atau gula merah aren Yang namanya POC Ini sudah melembung Ini sahabat Dan akan Saya buka Ini Untuk yang kemarin Yang saya buat itu Dari Daging durian Itu daun duriannya Satu kilo Terus buah sirsak Terus Ada kemarin Juga buah mangga Terus Kemarin ada tambahan lagi Duren Dan air kelapa Saya kemarin Saya kasih Segini sahabat Sekitar Satu gelas Atau 200 cc Untuk yang gelas Kecil Bersama GMA Gula merah aren Segini Jadi untuk tambahan Nanti Disini saya akan Tambahkan saja Sedikit Separuh saja Jadi tidak full Nanti kita akan Ecerkan ini Gula merah dulu Akan kita Rajang lembut-lembut dulu Kita masukkan Ini Nanti kita Kasih air Biar lumer Untuk Starternya Bisa menggunakan EM4 Pertanian Yang warna kuning Juga bisa Ditambahkan Yakul Untuk penambahan Mikrobanya Langkah kedua Kita akan Blender Kita kasih air Dikit Dikit Dari air Gula Tadi Biar cepat Lumer Kita Cemplang-cemplung Terus Setelah Halus Baru kita Masukkan Kedalam Wadas ini Karena Sini Tadi Sudah ada Campuran POJ Buah-buah Yang Kemarin Sudah melembung Lagi Untung tidak Jebluk Bicara tentang Jebluk Saya Bahagia Kalau ada yang Praktik dan Jebluk Seperti Saudara saya Ini di Klaten Membuat Trigolium Jebluk Ini Gasnya Sobat Mantap Langsung Kita Masukkan 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 Semua Masukkan Masukkan Mantap Buat Pembuahan Langsung kita hajar lagi Masukkan Kita kasih air tadi Air gulanya tadi Biar blendernya Tidak tersumbat Kita masukkan lagi Buah pisang Cemplung lagi Oke sahabat Langsung kita masukkan lagi Seperti itu langkahnya Terus sampai Masuk semua Bubur Pisangnya ini Yang sudah dilumatkan Sahabat juga bisa tambahkan Buah-buahan yang lain seperti buah nanas Juga bisa Atau kulit-kulit nanas di blender Langsung juga baik Nah untuk langkah selanjutnya Sahabat Kita langsung berikan Ini Gula merah Aren Atau GMA Oke setelah itu sahabat Langsung kita beri Yang namanya Starternya Disini saya Menggunakan Dua starter Yaitu Iyakul Saya menggunakan Dua botol Bersama E-M4 Ini E-M4 nya Saya akan menggunakan Sekitar Satu botol ini Sahabat Masukkan sini saja Di botol Yakul Untuk takaran Nah segini saja Sudah cukup Kita masukkan Nah setelah itu Langsung kita Langsung kita Masukkan Ini ke POC buah tadi Nah seperti ini Langsung kita Masukkan Kita fermentasi 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 Hingga nanti Bau wangi Wangi Tapi Mungkin Sampai 30 hari Mungkin Sempurna Untuk sahabat Bisa menggunakan Selang Yang dihubungkan Ke Botol Sebagai Sirkulasi udara Agar tidak jebluk Karena Tapi sebenarnya Asik sahabat Kalau Petani organik Kalau belum ada Jebluk itu Belum keren Kosok-kosok dulu Biar merata Mantap Nah seperti Seperti ini sahabat Ini sudah Jadi Namanya POC Khusus Buah Oh ya sahabat Kemarin ini Saya tambahkan Jeruan Ikan Laut Jadi Karena Istri kadang Beli Ikan Laut Ada jeruan Seperti Usus Seperti apa Saya masukkan Disini Jadi Lumayan Buat tambah-tambahan Ini Jadi ada Unsur NPK Kita Biarkan Ini Terfermentasi Dengan Sempurna Untuk dosis Sendiri Nanti Bisa Dicampurkan Antara 50 cc Sampai 100 cc Per 16 liter Air Untuk Spray Oke Sekian Sekian dulu Sahabat Video dari Saya Semoga Menginspirasi Sahabat-sahabat Semua Daripada Daripada Nanti Ada buah Yang tidak Kepakai Atau Buah-buahan Atau kulit-kulit Bisa dimanfaatkan Baik Untuk Membuat POC Campuran Jakaba Atau Membuat Campuran Biojakalam 68 Bisa Nah Seperti itu Sahabat Sekian dulu Video dari Saya Bila mana Ada Penyampaian Atau Tutur Sapa Saya Yang kurang Berkenan Di Hati Para Sahabatku Semua Saya Jarut Karpo Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gas Mantap Sampai Terima kasih.